Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, nama saya Karina Hadi dari 1245 Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang hilangnya pembawa acara pada tahun 1991 Cerita ini merupakan cerita hilangnya pembawa berita di sasim TVTBS yang bernama Kim Eun Jong Kim Eun Jong hilang bersamaan dengan uang sebesar 1 juta won pada tahun 1991 Atau kalau yang dirupiahkan itu sekitar 10-12 juta rupiah Kim Eun Jong adalah seorang yang lahir di Kota Yongju pada tahun 1956 Jadi ini terjadi pada saat Kim Eun Jong berusia sekitar 35 tahun Kim Eun Jong ini juga lulusan IWA Women's University jurusan Journalist and Broadcasting Dia lulus pada tahun 1978 dan barengan dengan lulusnya, ia langsung memulai bekerja di sasim TV Donga Dan di tahun depannya dia menikah, tapi jalan 2 bulan dia bercerai dari suaminya dan dia juga berhenti bekerja Setelah 5 tahun penceraian, pada tahun 1984, Kim Eun Jong kembali bekerja di stasiun TV terkenal yaitu KBS Dan kali ini dia bekerja selama 5 tahun, yaitu sampai tahun 1989 Dan pada tahun ini muncullah stasiun TV baru yang bernama TBS Dan Kim Eun Jong memutuskan pindah ke stasiun TV TBS Dan bersama dengan itu dia membawakan sebuah acara yang menjantumkan namanya Yaitu TBS Wahamke I Kim Eun Jong Jadi istilahnya kayak bersama dengan TBS yang dibawakan oleh Kim Eun Jong Jadi bisa dibilang dia ini membawa acara yang cukup terkenal Tapi juga dibilang terkenal banget enggak gitu Dan hilangnya Kim Eun Jong ini terjadi tepatnya pada tanggal 21 September 1991 Pada malam itu dia memutuskan untuk makan malam bersama tantenya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya Setelah makan malam bersama, Kim Eun Jong berkata kepada tantenya Bahwa besok jam 5 pagi dia ada syuting rekaman khusus yang berjudul Thanksgiving Korea Dan dia pamit untuk beristirahat Dan itu menjadi momen terakhir Kim Eun Jong yang dilihat oleh keluarganya Kim Eun Jong sebenarnya selama bekerja di stasiun TV Ia tidak pernah terlambat dan tidak pernah menghilang sama kabar Apalagi di hari ia rekaman Pertamanya keluarga Kim Eun Jong mengira kalau Kim Eun Jong itu membutuhkan waktu sendiri Jadi dia menghilang untuk sementara waktu Tapi setelah ditunggu 3 hari, Kim Eun Jong belum juga ada kabarnya Sehingga keluarga memutuskan untuk membuat laporan di kepolisian Polisi tentunya melakukan investigasi dan pada waktu itu Kim Eun Jong membawa uang 1 juta won Dan dia memakai pakaian biasa jadi tidak ada hal khusus Dan setelah polisi mencari tahu lebih lanjut Tidak ada pesan-pesan khusus atau tanda-tanda bahwa Kim Eun Jong ingin menghilang 1 juta won pada waktu itu memang bisa dibilang kayak gaji sebulan Tapi bukan uang yang gede banget kayak bisa buat beli rumah atau buat menghilang Polisi mencoba mencari tahu lebih lanjut kemana perginya Kim Eun Jong Polisi ingin mencari tahu jejaknya dan cari info lebih lanjut dari rekan kerjanya Atau dari orang-orang yang cukup dekat dengan Kim Eun Jong Dan ada dua info yang dapat ditemukan oleh polisi Yang pertama, dia ingin membeli obat tidur Dan yang kedua, dia ingin mati di tabrak mobil Tapi itu tidak mungkin terjadi Jadi dua hal itu yang ditemukan oleh polisi Mendengar dua info ini, polisi menduga bahwa Kim Eun Jong itu membunuh diri Tetapi itu cuma kayak perkiraan doang karena tidak ada buktinya Polisi melakukan pencarian selama 2-3 tahun Namun tidak menghasilkan apapun Dan pada tahun 1993 Berita hilangnya Kim Eun Jong ini ditayangkan di stasiun TV Sehingga membuat banyak orang membicarakan hal ini Namun yang terjadi adalah hingga saat ini Alias sudah 30 tahun Kim Eun Jong menghilang Dia masih belum bisa ditemukan atau diketahui keadaannya Begitulah cerita atau sejarah dari hilangnya Membawa cara bernama Kim Eun Jong Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.